Intro Menjelang Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1439 Hijriah, tempat penangkaran sapi di Seitemiang, Sekupang, Kota Batam sudah diramaikan dengan pembeli hewan kurban. Banyak pembeli sudah memesan sapi sebulan sebelum Hari Raya Idul Adha pada 22 Agustus 2018 nanti. Pemesan tidak hanya berasal dari Batam, namun banyak juga warga Singapura yang datang untuk membeli hewan kurban. Asosiasi Pedagang Hewan Ternak Batam atau APHTB di lokasi penangkaran hewan saat ini sudah mempersiapkan berbagai hewan kurban sebanyak 4.000 ekor lebih yang didatangkan dari Lampung, Jambi, dan Pulau Jawa. Hardy, seorang pedagang sapi di Seitemiang, mengatakan tahun ini penjualan sapi di tempatnya cukup baik. Hingga hari ini, pada Jumat 3 Agustus 2018, sapi yang sudah terjual di kandangnya sudah mencapai 50% dari 250 ekor yang dimilikinya. Untuk hewan kurban sapi harganya bervariasi mulai dari Rp17.000.000 hingga Rp50.000.000.000, dengan berat rata-rata mulai dari 250 kg hingga 800 kg. Stok kita sapi 200, 230 ikon. Kemudian untuk kambing baru sekitar Rp400.000.000, mungkin masih akan datang lagi yang akan datang. Sapi ini kita datangkan dari ada Lampung, ada Jambi. Bagaimana orang tempat ini? Kita tengok harga masing-masing. Untuk harga jual tahun ini kita minimal Rp17.000.000, kemudian ada sampai yang paling besar, ada yang Rp85.000.000. Setiap hewan yang datang selalu dicek oleh karantina Sebelum diperangkatkan dicek di sana, setelah sampai sini pun dicek juga Salah seorang pembeli yang khusus datang dari Singapura, Muhammad Ruslan Mengatakan dirinya sudah sejak 5 tahun berlangganan membeli sapi di Batam Selama ini sapi yang dibelinya sangat berkualitas, sehat dan dijual dengan harga yang standar Tapi sudah 5 tahun, saya senang di sini senang perurusan mereka Dan semuanya diboleh langsung itu harganya Lagi di sini banyak pilihan lah Kualitas hal ini lah, ya harganya ikut standar lah Kesadaran umat Islam di Batam untuk melaksanakan kewajiban berkurban sangat baik dari tahun ke tahun Pembeli yang berniat melaksanakan kurban ada atas nama perorangan dan ada pula perkelompok Pada Idul Arha 2017 lalu, jumlah persediaan sapi hampir sama pada tahun ini Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau